Setelah melakukan pembayaran kurang lebih tunggu saja 3-5 menitan dan cek secara berkala untuk tagihan yang sudah kalian bayarkan dan untuk tampilan yang sudah terbayarkan nanti akan menampilkan halaman seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan damat kat ini akan segera tercapai. Amin. Oke langsung ke dalam pembahasannya, di kesempatan kali ini sekarang kita akan mengulas bagaimana cara mengecek dari tagihan PDAM untuk Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi melalui aplikasi BNI Mobile Banking. Oke buat teman-teman yang mungkin kalian ingin mengeceknya ataupun melakukan pembayaran dari PDAM Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi melalui BNI Mobile Banking setiapnya caranya seperti ini. Salah kalian tinggal login terlebih dahulu dan masuk ke dalam aplikasi BNI Mobile Banking seperti biasa. Oke di halaman ini silahkan kalian tinggal pilih ke menu lengkap ya di pojok kanan yang sudah saya beri tanda. Kemudian tinggal kalian scroll ke bawah cari menu PDAM. Oke ada pada menu pembayaran di bagian sebelah kiri yang sudah saya beri tanda juga ada PDAM dan IPL. Tinggal kalian klik sekali. Soalnya di atas kalian ubah terlebih dahulu ya. Di sini nama perusahaannya klik sekali PDAM ketika saja Bekasi ya. Oke di sini tertera-tera hanya ada PDAM Kota Bekasi dan untuk Kabupaten Bekasi ataupun Kota Bekasi kalian boleh menggunakan dari PDAM Kota Bekasi dari Titrap Bagasasi ini ya. Ya ini sama dan di sini saya sudah menyalin untuk kode dari ID pelanggan saya saya miliki untuk khusus dari Kabupaten Bekasi. Tepatnya ya kita akan cek di sini untuk Kabupaten Bekasi ternyata bisa ya sebelumnya sudah saya cek juga. Ya di sini saya menggunakan dari ID pelanggan kode dari Kabupaten Bekasi. Buat teman-teman ya mungkin kalian berada di Kota Bekasi boleh kalian coba juga ya menggunakan PDAM Kota Bekasi ini. Sebenarnya ini Kota Bekasi ya kita akan cek di sini untuk jumlah dari tagihannya. Oke lalu langsung pilih ke menu lanjut di bawah ya kita perusahaan kita klik ulang pilih ke menu lanjut ya input baru di sebelah kanan. Kemudian pilih ke kita ubah dulu di atas ya Bekasi ya Bekasi kemudian klik lanjut di bawah kita akan lihat di sini. Oke sudah terlihat langsung ya nomor pelanggan kemudian dari 6 perusahaannya dan periode tagihannya di sini masuk di tanggal 20 2023 dan bulan 4. Jadi di sini sudah masuk di tanggal jatuh temponya dan nominal pembayarannya di sini ada Rp69.000. Biaya adminnya Rp2.500 ya dan total pembayarnya di sini Rp71.500. Oke selanjutnya kalian tinggal input aja di sini pasu transaksi dari mobil banking yang kalian milik kemudian pilih ke menu lanjut di bawah. Selanjutnya nanti kalian akan melihat informasi untuk pengecekan dari tagihan tersebut sudah dibayarkan. Dan nanti akan terlihat pengecekan seperti ini kurang lebih ya jika memang tagihan yang kalian sudah bayarkan di aplikasi mobil banking. Oke kita akan cek dari tagihan Aetra ya kita akan lihat dan di sini sudah terbayar nanti kalian akan melihat halaman seperti ini transaksi dolar karena sebagian duang akan atau tagihan yang sudah dibayar. Oke di sini untuk ID pelanggan dari Aetra untuk pengguna dari pembayaran yang saya sudah lakukan di Aetra ataupun Jakarta. Untuk pembayaran yang sudah lunas nanti kalian akan melihat tagihan informasi seperti ini di aplikasi mobil banking. Oke kita akan cek di kabupaten Bekasi tadi ya untuk dari tagihannya buat teman-teman di sini saya akan memastikan saja saya menggunakan dari ID pelanggan kabupaten Bekasi. Dan di sini bisa masuk juga pembayaran melalui dari kota Bekasi ya seperti tadi. Oke kita akan cek melalui aplikasi Gojek dan Copay seperti biasa ya pilih ke menu kota Kihan kemudian tinggal scroll ke bawah cari menu PDA M. Ketika di sini Bekasi ya. Oke Bekasi ya di sini kita akan menggunakan kota Bekasi di atas ya ini saya pastikan tidak berhasil ya karena di sini saya menggunakan ID pelanggan dari kabupaten Bekasi. Ya di sini tidak berhasil namun di BNI tadi berhasil ya dan kita akan masuk ke kabupaten Bekasi ya oke kalau di sini berhasil tentunya karena di sini menyesuaikan dari tagihannya. Benar sekali ini jatuh tempoh di bulan April 2023 dan tagihannya sama ya seperti tadi di aplikasi BNI Mobile Banking. Dan begitu cara untuk melakukan pembayaran dari tagihannya PDA M kekuatan Bekasi dan kota Bekasi melalui BNI Mobile Banking. Kurang lebih memaaf semoga informasi yang merumfas sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.